10 pemain abroad dipanggil Sintai Yong untuk skuad timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Semuanya bisa dimainkan di Starting Eleven. Dari 26 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni tahun 2023, Sintai Yong memanggil 10 pemain abroad alias berkarir di luar negeri. Ke 10 pemain tersebut, 2 berasal dari Liga Malaysia, 1 dari Liga Jepang, 1 dari Liga Korea Selatan, dan 6 lainnya berasal dari Liga-Liga Eropa. Mereka adalah Jordi Amat, Johor Darul Taksim, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Pratama, Arhan, Tokyo Verdi, Asnawi Mangkualam, CO6 Dragons, Sandy Wals, KV McHellen, Sain Patinama, Viking FK, Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, Ivar Jenner, Jom Utrecht, Rafael Struik, Ado Den Haag, dan Elkan Bakngot, Cheltenham, Town FC. Demi meraih hasil terbaik lawan Palestina dan Argentina, 10 pemain abroad tersebut bisa dimainkan di Starting Eleven, Tentunya tanpa mengecilkan pemain yang bermain di Liga Domestik. Bila begitu, kemungkinan akan ada beberapa penyesuaian jika Sintai Yong mempercayakan 10 pemain abroad di Starting Eleven. Asnawi ataupun Sandy Wals kemungkinan salah satunya akan dipasang sebagai gelandang bertahan ataupun back tengah jika memainkan pola 3-back. Sementara Sain Patinama dan Pratama, Arhan, akan berbagi peran di sisi kiri. Di lini serang, ada Rafael Struik yang bisa berperan jadi striker didampingi Sadil Ramdhani. Formasi Starting Eleven Timnas Indonesia hanya minus keeper lokal, karena dalam pemanggilan kali ini tiga penjaga gawang yang dipanggil semuanya berlaga di Liga Domestik. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga percaya bila baik Indonesia dan Palestina maupun Argentina bakal mempersiapkan laga dengan serius. Pasalnya, laga FIFA Matchday memperebutkan poin FIFA sehingga bisa berpengaruh pada peringkat tim. FMD, FIFA Matchday, loh, kalau FMD kan bukan entertain ya, ucap Arya Sinulingga. Kecuali tadi pertandingan persahabatan, ini kan FIFA Matchday. Kalau dia, Argentina, kalahkan rugi betul, kalau seri dia rugi juga, makanya pasti beneran mainnya, tambahnya. Arya Sinulingga bahkan membayangkan pemain timnas Indonesia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dan memenangi laga. Bola bunder, loh, hati-hati, kata Arya Sinulingga. Mana tahu pemain kita kesetanan mainnya. Tiba-tiba semua keluar jurus-jurusnya, tambahnya. Starting Eleven Timnas Indonesia dengan 10 pemain abroad. Timnas Indonesia, Formasi 4-3-3. Shahrul Trisna, Sandi Wals, Jordi Ahmad, Elkan Bakngot, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Ifar Jenner, Sadil Ramdhani, Sain Patinama, Rafael Struik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.